di sekolah aku jagung dengan peseranti aku mau untuk jantai ini dipakai dari bayuku sayur sayur terus gondong bawangnya ya dipakai juga kayak kucai kayak nyayur nomis jantai dari kucai jengkelnya wak tak ambruk-ambruknya kok ngambut jarak aku gak seneng nak diganggu gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada salam tani bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman layout uncontrollable dari delimit 90% u RS sana � ya 27 jualk su什么 kenapa疫情 リ Quem kell risma mau tanok cara mula tak gawin mau kan kayak sistem sistemik sih sistem percoy kalau masyarakat terima campur FNS terus tiba-tiba orang nyemprot ini mau sore hujan gak jadi nyemprot nah seorangnya nyemprot suruh suruh gak nyemprot kalau ngurangi kinerjanya apa ya? ya saat ini orang jadi nyemprot ada api aja kok ini lu kan siswa, nah siswa kayak nyemprot? ya malah api makin suwi dihinepnya makin api karena kan sebetulnya kita mendiamkan campuran antara primakaru FNS itu kan memberi kesempatan bakteri yang nanggo FNS itu kerja untuk mensintesa sulfur dan sebagainya itu sehingga menjadi formulasi kimia yang lain ya meskipun itu sama-sama organik tapi kan proses kimia ini tetap berjalan gak ada masalah yang tak pikir ini mau habis nyemprot hujan tapi gak biasanya habis nyemprot hujan terus kebiasa orang reaksi apa ini? gak ada masalah tapi kalau nyemprot langsung berhasil itu ya bermasalah hilang kalau misalnya kita nyemprot nutrisi kalau sampai misalnya berima SAS campur FNS kalau itu lewat 2 jam gak masalah gak masalah makin suwi malam makin api ya iya kalau jenis nutrisi itu ada jamnya itu klengket beda kalau kita nyemprot pesticida apa ini fungisida kalau kontak itu yang ada semprot jam udang hilang hilang nutrisi tetap tinggal tapi tapi ada jenis nutrisi apa ini ada model-model salmar sakal ada yang ada surfaktan kemudian prima SAS ada yang ada surfaktan nah misalnya campurannya selama jam lewat gak ada masalah aman ya karena kerja pun ya iya misalnya kita nyemprot herbicida berpangati gliposat rong jam kemudian hujan herbicida tetap masuk ke AP cuman karena ini hujan apapun ceritanya air itu penawar racun ya akhirnya kan podohai kita mengencerkan herbicida nah semakin rendah konsentrasi nih karena pengenceran oleh air hujan itu ya seotomatis kan daya bunuhnya berkurang karena begitu nyemprot terus hujan kan rumput-rumput gulmai langsung nyedot air bukan karena herbicida yang gak mandi tapi karena diencernya sehingga aturan dosisi 100 kan balik jadi limpul itu pun nak itu pun nak iya oke 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 karena minimal 2 jam pun wysisa tapi kan efeknya itu enggak sedingin setelah kita hendapkan atau perem sampai beberapa jam kan itu itu saja yang ini kita bertanya kan yang ini lah awak bertanya langsung kan ya kalau ini, ada kawan ada yang sama aku, jadi kebetulan dia punya lahan di belakang rumah cuman ternyata lahannya aku mau bekas lapangan fusal telunggon apakah bisa ditanami? ngomong ini kan ngonoh ya tak ngomong, sampai anu teko-neko yang ngonoh, sampai aku termasukku di alam, pucuk di sinita ulam tiba karena memang aku punya pengalaman yang sama biaya ini aku gak salah kami kan sunati tahun 1988 aku kelas 6, kakakku kelas 2 SMP, pada waktu itu jenisnya kami tinggal nanggok komplek kebun jadi perumahan lama itu dibongkar direhab jadi perumahan baru mendiang bapakku waktu itu menjaluk tempo satu bulan, supaya umanya jauh guru direhab karena arak hajatan sunatan kami makanya aku kelingan banget umanya kami itu direhab paling kere karena itu jaluk tempo nah, biasanya aku suka cilih itu kan memang hobi tani tapi dengan pekarangan kebun kan tidak serantik berarti 400 meter persegi aku tidak tandurin banyak buah itu ya hobi lah, gawe pageran jagung macam lah itu suka cilih karena biasa ini nandur-nandur jadi gak enak kan susah pekarangan ini kan berubah karena rumah baru ini digeser ke samping pas pekarangan dimana aku itu sering tanam menanam akhirnya kan pekarangan sebelah kanan sampai kiri kalau belakang itu kan bekas omah lien ya otomatis kan lantai aku mau lho semen itu itu omah jaman bien semen itu kan kualitasnya luar biasa tebelnya sedangkan batu bata jaman bien ukurannya dua kali lipat iya kan jumbo? iya lebih jumbo sekosah itu dua kali lipat jadi tak pelatok lah semen itu ke lantai aku rasa lebih sebulan aku melatok ronggon itu karena ronggon itu gak salah serantai setengah atau 600 meter persegi kan bapaknya omah itu ya lah dia ngomong ya dibawah lantai semen apa? nah dibawah lantai semen itu aku mau setelah tak bongkari tak songketingan aku lenggis lemah itu kopong kropos kaya enak pas permukaan itu kan karena ketindihan apa atau plasteran semen kan kaya atas aku tuh dicangkol mawur siap tak cangkoli tak berbeda dengan telu bawang bawang itu pun tukuyu nah baru sebelahnya jagung itu sekitar ya serantai lah cuma ngisori enak kacang tanah enak loh dimadu atau tumpang sari pokoknya kapit tanduran enak lah iya memang subhanallah itu wapi eram tanduran jadi aku sempet tekan bapakku pak itu yang paling bukas suku api iya memang api kok bisa ngerti ya pak jawabannya diplomatis lah jenengnya lemahkan sehingga diinggul lho di sebetulnya api ini orang pernah metu atau enggak pernah habis tuan duri jagung ya wailahailallah pokoknya aku sedap-sedap tenan itu tapi tapi jadi tekon piro asili orang sempet ngerti asili ya karena aku kan keras kepala mudah jengkel terus kita tahun 89 aku bisa sekolah 1 SMP buat di sekolah aku jagung dengan peseranti aku mau untuk jantensi di PI dari bayuku di sayur terus gondong bawangnya ya di PI juga kayak kucai kayak nyayur jantensi dari kucai jengkel tapi ambruk-ambruk kok aku enggak seneng nak diganggu ya cuman bayuku kan enggak ngerti orang bayuku waktu itu SPG misalnya yang kan ngekos 6 binjir karena SPG negeri satu ya kan pas balik kampung ya itu bantu mama masak gondong kucay bawang itu selera ambruk jantensi di PI balik sekolah mencak-mencak tak buah hati jagungnya padahal jagungnya ya jantensi itu lebih sekolah telupapak itu podok-podok iya makannya jadi tekon asili tapi jelasin pertumbuhan ini luar biasa kacang tanahnya pertumbuhan luar biasa bawangnya juga luar biasa eh cuman karena aku mutung jengkel aku mau makanya tak orang tarik jadi ini baru aku nyesel juga ya tak tanduri mana artinya aku mau yang kawan kita tanya bahwasannya lahan pusatnya tak jawab insya Allah api bahkan sangat api karena tanah aku mau enggak dinggu selama bertahun-tahun nak corok daging dimasak diungkap sampai lembut akhirnya semua unsur hara yang ada di situ itu kan tidak bisa keluar tapi dimasak diungkap sama kita masak daging kan nak diungkap suwi ya lembut ya lembut dewe akhirnya kan daging itu penak dipangan ya nah ya pada unsur hara itu mau sifatnya reaktif segala macem karena diungkap nanggok ngisor plasteran semen itu kan lama-lama matang dewe hanya dan tersedia untuk tanaman jadi mau digurah matulah oksigen dan sekasih mau ditanduri ya memang luar biasa lah ya langsung jadi jadi bukan berarti dia bekas lapangan fusal ini karena pengalaman ku kuilam ya aku tahun 88-89 kayak kelingan banget aku karena Buryoma memang bisri samping kanan bekas yang bapak samping kiri bekas yang bapak itu aku tak kelola karena roto-roto orang kerja kebun aku sempat nandur-nandur apa ini kebun karet selama ada karyawan produksi itu tidak beres ya sore kutip sore ini ya kan habis itu ngetrel atau nutul gak enak sempat jadi kan pekarangan aku dijajar aku tak kelola kayak nandur-nandur ya masalah bibit aku bisa ketemunya 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 di jagung itu jagung tapi selalu banget Alhamdulillah jadi hal-hal yang ngonong-ngoniku kadang-kala perlu dikaji secara akal yang baik artinya ya memang itulah adanya jadi tak motivasi memang lahan bekas lapangan fusal telunggan paling enggak kan meranti 6x4 itu 2400 meter persegi nah ditanduri cabai ada yang merujukkan orang sekampung pedes pedes anak tanduri timun kayak bandeng-bandeng yang jadi ya aku lah kapan-kapan tak ada tapi insyaallah itu susah ya aku nyongkeli plasteran semen yang mau itu ya itulah jangan lupa pakai salmar saka dan mns pelisi dan yes dirimu dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton